Horas, selamat datang di Batak Malaysia Channel Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sosok putra Batak yang saat ini dipercaya mengemban amanat sebagai kapol resta malang kota Bagaimana riwayat pendidikan dan rekam jejaknya? Langsung saja simak ulasan berikut ini Sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, dan komen ya agar semakin banyak informasi tentang Batak yang akan kami sampaikan Komisaris Besar Polisi Leonardo Simarmata merupakan kapol resta malang yang sudah menjabat sejak November tahun 2019 silam Menurut biodata kombes pol Leonardo Simarmata yang dilansir dari Wikipedia Pendidikan dan karir perwira tiga melatih di pundak ini cukup moncer Kombes Leonardo Simarmata memiliki nama lengkap yaitu Kombes Pol Dokter Leonardo Seharapan Tua Simarmata Permata S.S.I.K.M.H Beliau lahir di Pangkalan Brandan Sumatra Utara pada tanggal 28 Mai 1973 Dan merupakan lulusan Akademik Kepolisian tahun 1997 Bapak Leonardo Simarmata tentunya berpengalaman dalam bidang reserse Putra Batak yang menikah dengan Borussia Han ini dinilai punya track record apik di dunia pendidikan Pak Leonardo Simarmata sebelumnya menyelesaikan S1 di Universitas Indonesia atau UI Dan S2 di Universitas Diponegoro atau Undip Di saat menjadi Kapol Res Batu Pak Leonardo Simarmata mendaftar dan ikut kuliah program Dokter Ilmu Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Angkatan 2016 dan lulus pada tahun 2019 Kombes Pol Leonardo Simarmata Menempus Tudi selama 2 tahun 11 bulan Dengan predikat kumlot atau lulus dengan pujian Juga sebagai mahasiswa lulusan terbaik pada Wisuda Universitas Brawijaya Periode 4 tahun ajaran 2019-2020 Di bawah kepemimpinan Pak Leonardo Simarmata Kapolres Tama Langkota pernah mengukir prestasi Sebagai Satker Polri yang mendapat predikat A kategori pelayanan prima Berdasarkan hasil evaluasi pelayanan publik Polri Tahun 2020 dari Kemenpan RB sebagai penyelenggaranya Prestasi terbaru yang baru diraih oleh Kombes Pol Leonardo Simarmata beserta timnya Adalah keberhasilan mereka menangkap 2 orang Yang terlibat dalam jaringan pengedar hampir 2,5 juta pil double L Berikut ini sederet jabatan yang pernah diemban oleh Bapak Kombes Leonardo Simarmata Kapolsek Tabubutan Polres Surabaya Utara Kasat Reskrim Polres Sidoarjo Kabak Ops Polres Sidoarjo Kanit 4 atau Hakisat 2 Pidana Ekonomi Pit Reskrim Pol Dajatim Wakap Polres Sidoarjo Kanit 3 Indak Subdit 1 Ekonomi di Reskrim Sus Pol Dajatim Kasubak Pam Material Bagian BINPAM RO PAMINALDIF PRO PAMPOLRI Kasubak Cat Pers Bakliters RO PAMINALDIF PRO PAMPOLRI Kapolres Batu Kapolres Mojo Kerto Wakapolres Tabes Surabaya Dan Kapolres Tamalang Sekian informasi singkat mengenai Komisaris Besar Polisi Leonardo Simarmata Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semuanya Horas dan Molete